Pemusnahan barang milik negara berupa dua pucuk senjata api dan beberapa hasil penindakan yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya BNC Pulang Pisau di Kota Pelangkaraya disampaikan pada konferensi Rabu 2 Desember 2020 kemarin. Pemusnahan barang milik negara berupa dua pucuk senjata api yang merupakan inventaris milik KPPBC TMP C Pulang Pisau berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Nelang Palangkaraya tentang persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik negara pada KPPBC TMP C Pulang Pisau dan Surat Kapolri Nomor S1 Garis Miring 2252 Garis Miring 4 Romawi Garis Miring Jan.2.7. Garis Miring 2020 untuk pemusnahan senjata api Pelaksanaan pemusnahan barang milik negara tersebut berdasarkan surat keputusan KPPBC TMP C Pulang Pisau tentang pemusnahan barang yang menjadi milik negara Kita lakukan setiap tahun ya, jadi kemarin sudah kita lakukan tapi tentunya dengan jumlah dan jenis yang mungkin agak sedikit berbeda kalau kali ini juga ada tambahan yang yang baru yaitu senjata api ya dua judi seperti tadi sudah disaksikan itu karena memang kondisi sudah harus terat dan kita sudah dapat menggantinya Berapa ilegal tadi berapa batang Pak? Sekitar 70 ribu ya tadi, 70 ribu batang dan ini kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin memang jumlahnya menurun ya, depan kami juga memang peredaran BKC ilegalnya ini memang turun dan itu memang target dari Kementerian Keuangan sementara ini targetnya masih per kanwil ya, jadi belum per kantor pelayanan jadi kita masih ikut kanwil Kalbaksel Nah kalau tahun kemarin itu kalau misalnya 7% untuk tahun ini harapannya tingkat peredaran BKC ilegal itu maksimal 3% Sebelumnya, dari data barang yang dimusnahkan yaitu tembakau SKM sebanyak 3.532 bungkus tembakau iris 2,3 kg e-liquid 95 botol minuman mengandung etil alkohol 86 botol dan dua senjata api tipe Taurus dengan tahun perolehan 1985 dalam kondisi rusak berat Selain mengawasi kegiatan import dan ekspor Bel Cukai, Pulang Pisau di Palangkaraya juga aktif melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai Kegiatan pengawasan yang dilakukan di wilayah kerja KPPBC, TMP, C Pulang Pisau meliputi 7 kabupaten dan 1 kota Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan Terima kasih telah menonton!